Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok buah Yaitu kelompok yang tidak Sebelumnya, kami akan menginalkan diri Nama saya Badawanya Nafin Saya Lorhe Adi Harun Saya Sidi Biji Aji Saya Anissa Manoliana Kita akan mempresentasikan tentang Masirnya Alat dan bahan Motor penggerak Kaca Penggaris Pembangkit gelombang lurus Pembangkit gelombang melengkung Keping penghalang melengkung Keping penghalang panjang Keping penghalang pendek Kabel penghubung Selam Air Jatuh daya Dan Seperangkat alat tangki riak Pertama Percobaan Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum tangki riak Pertama Pertama Kita colokkan terlebih dahulu kabel penghubung dari motor penggerak ke catu daya Dan juga lampu yang akan dinyalakan ke catu daya Hubungkan selang dari motor penggerak ke pembangkit gelombang Tuangkan air Di atas tangki riak Hingga Sebagian ujung dari penggetar gelombang terendam Lalu atur frekuensi minimum Dan lihat hasilnya Lalu atur frekuensi maksimum Dan lihat perbedaannya Praktikum pertama yaitu pemantulan Pertama Kita masukkan keping penghalang lurus panjang di depan penggetar gelombang Lalu ukur jaraknya hingga 10 cm Nyalakan catu daya Dan atur tegangannya hingga 12 V Lampu menyala Atikan lampu untuk melihat hasil yang maksimal Atur frekuensi minimum Dan lihat gelombangnya Dan juga atur frekuensi maksimum Dan lihat perbedaan gelombangnya yang dihasilkan Kecobaan pemantulan yang kedua Yaitu menggunakan keping penghalang melengkung Letakkan di depan penggetar gelombang Dan ukur jaraknya Yaitu 10 cm Lalu lihat pada frekuensi minimum Bagaimana gelombang yang dihasilkan Lalu atur frekuensi maksimum Untuk melihat gelombang lagi yang dihasilkan Lalu Untuk percobaan pemantulannya ketiga Kita mengganti penggetar gelombangnya dengan penggetar gelombang yang lurus Nyalakan catu daya Dan lihat bagaimana sebelum diberi penghalang Frekuensi minimum Frekuensi maksimum Lalu setelah itu Kita letakkan penghalang dengan berbentuk cembuk Di depan penggetar gelombang Dan atur lagi Jaraknya sebesar 10 cm Frekuensi minimum Frekuensi maksimum Pembiasan Pada praktikum pembiasan ini Kita menggunakan kaca sebagai media bias Dan kaca diletakkan di atas air Dengan jarak yang Lalu aturlah frekuensi minimum Hingga kita bisa melihat bagaimana Gelombang yang dibiasakan Lalu Atur juga Pada frekuensi maksimum Difraksi Pada praktikum Difraksi pertama Kita menggunakan satu celah Dimana terdapat dua keping penghalang Yang diberi jarak Sekitar 1 cm Di depan Penggetar gelombang Lalu atur frekuensi minimum Dan lihatlah gelombang yang dihasilkan Frekuensi maksimum Frekuensi maksimum Gelombang yang dihasilkan Kedua Kedua Pada praktikum difraksi Kita menggunakan dua celah Dan kita menggunakan Tiga keping penghalang Yang diberi jarak Satu sama lain Satu cm Atur frekuensi minimum Dan bagaimana gelombang yang dihasilkan Frekuensi maksimum Interferensi Interferensi Pada praktikum interferensi Kita menggunakan Dua Penggetar gelombang Dan kita memilih Selang yang bisa dimasukkan Kepada Dua penggetar gelombang Terima kasih telah menonton! Pada praktikum interferensi Ini kita tidak menggunakan Keping penghalang sama sekali Kita hanya bisa melihat Bagaimana gelombang Atau dua gelombang Yang dihasilkan pada Frekuensi minimum Dan frekuensi maksimum Terima kasih telah menonton! Pij Dabok Terima kasih telah menonton! Pij selamat menikmati selamat menikmati